Anda masih bersama saya Irfan Ramadha di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah saat ini kenaikan harga bahan bakar minyak dikeluhkan banyak orang. Tapi ternyata ada cara untuk menghemat pengeluaran kita, yaitu dengan beralih ke kendaraan listrik. Bahkan Gubernur Jawa Barat pun sedang berupaya mencari perahu ikan berbasis solar cell untuk membantu para nelayan yang merasa kesulitan dengan naiknya harga dan langkanya solar. Asri merupakan salah seorang masyarakat yang merasakan manfaat bisa berhemat karena menggunakan motor listrik. Guru sekolah dasar di kota Cimahi ini menghemat hingga minimal Rp300.000 sebulan setelah beralih menggunakan motor listrik. Awalnya saya nggak mau, apa sih motor listrik, mending bensin gitu ya. Tapi diracun terus tuh sama temen, ayo pakai motor listrikannya lebih hemat gitu, terus lebih bisa, apa ya. Karena saya kan jaraknya dekat nggak terlalu jauh, jadi sayang banget kalau misalkan pakai motor bensin. Saya coba, ternyata memang betul gitu ya, jadi memang menghemat sekali. Dan sudah saya sampaikan ke Pak Ridwan Kamil, memang betul Bapak saya biasanya mengeluarkan satu bulan itu di Rp300.000 dan sekarang Rp0.000 dan uangnya itu bisa buat, apa ya, refreshing diri sendiri gitu ya. Maksudnya bisa merawat diri, bisa pakai jajan anak gitu, bisa. Pokoknya mah lebih bermanfaat kalau kita pakai motor listrik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengatakan Jawa Barat menjadi provinsi yang paling siap untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman dan krisis energi. Apalagi di Jawa Barat ada pabrik baterai listrik terbesar di Indonesia, pabrik mobil listrik hingga produksi motor listrik berskala korporasi. Dirinya pun tengah mencari perahu ikan berbasis solar cell untuk membantu para nelayan. Ridwan Kamil pun berharap suatu saat listrik bisa berasal dari energi terbarukan seperti batubara ataupun lainnya. Jawa Barat harus memberikan contoh agar yang namanya konversi ini dilakukan. Ada tidak ada naiknya BBM itu harus dilakukan. Kemarin saya ke Indra Mayu, ya juga ada keluhan. Saya sedang mencari ada nggak perahu ikan yang berbasis solar cell atau harinya dipanen di tengah lautan turun ke baterai, baterainya menggerakkan si baling-baling. Jadi perahu listrik sudah ada di pengandaran, tapi masih nyolok biasa ya. Tapi kita cari juga yang lebih canggih lagi yaitu dari solar panel. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya Provinsi Jawa bertekad dan sudah membuktikan menjadi provinsi yang paling siap, paling mau beradaptasi terhadap perubahan zaman krisis energi menuju listrik. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, AI Saadiah Dwi Daningsih pun mengatakan secara bertahap kendaraan listrik akan dimanfaatkan oleh 26 dinas maupun Biro di Pemerintahan Jawa Barat. Pihaknya pun berupaya mengembangkan infrastrukturnya melalui kerjasama dengan PLN dan pihak lain. Bahkan sudah ada yang mau berinvestasi dalam hal infrastruktur kendaraan listrik. Ini tentunya kita juga di dalam pengembangan infrastrukturnya, kita bekerjasama dengan PLN pastinya, kemudian kita juga melibatkan pihak-pihak lain untuk bisa memperbanyak begitu infrastrukturnya, agar masyarakat itu menjadi nyaman, menjadi tenang ketika mereka akan berkendara di seluruh wiran Jawa Barat. Tapi mungkin satu hal ya teman-teman, bahwa sebenarnya untuk penyediaan SPKL itu tidak linier dengan SPBU, karena ini berbeda cara pemanfaatannya. Kalau misalnya SPBU itu kan memang kita tidak bisa menyimpan bensin di rumah, tapi kalau kendaraan listrik kita itu kan bisa mencas di rumah. Jadi sebenarnya ada berbagai cara dan ini memang yang harus kita pindahkan mindset masyarakatnya, karena ada berbagai cara kita bisa meyakinkan bahwa listrik kita atau baterai kita aman. Saat ini baru ada setidaknya 1.500an kendaraan listrik digunakan di Jawa Barat. Pada 2025 ditargetkan ada 500.000 kendaraan listrik di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berupaya memperbanyak pelatihan, agar profesi montir memiliki dua keahlian yaitu kendaraan bensin dan listrik.